Presiden RI pertama Soekarno yang akurat di Sapa, Bung Karno ternyata pernah tinggal di Kabupaten Jombang. Rumah masih kecil Bung Karno kini tinggal fondasi dan sudah roboh. Kami hadirkan informasinya dalam ragam Nusantara. Inilah bekas bangunan yang menjadi bagian sejarah masa kecil Bapak Proklamator Indonesia Soekarno. Rumah yang berada di Desa Rejo Agung, Kecamatan Peloso, Jombang ini menjadi sejarah yang kini sudah mulai menghilang. Hanya fondasi rumah dan sumur yang masih tersisa. Kus Hartono, juru kunci rumah masa kecil Bung Karno di Jombang mengungkapkan berdasarkan penelusuran pihak keluarga besar Bung Karno yang didukung sejumlah literatur rumah masa kecil Bung Karno berada di desa ini. Kepastian rumah masa kecil Bung Karno ini juga tertuang dalam beberapa buku. Salah satunya buku berjudul Ida Ayu Nyoman Rai Ibu Bangsa yang ditulis tujuh kuru besar. Buku ini menceritakan keberadaan kedua orang tua dari Bapak Proklamator Negara ini. Mendapatkan informasi, kiriman sebuah buku dari teman kami di Surabaya. Ini bukunya. Bukunya berjudul Masa Kecil Soekarno dan Buk Sarina. Nah di dalam buku ini jelas-jelas menyebutkan antara mengenai rumah ini. Mengenai rumah ini. Ini rumahnya yang ada di pelosok itu. Saat kecil Bung Karno bersama ibunya tinggal di pelosok mengikuti suaminya Raden Soekeni Sosro di Harjo. Soekeni Sosro di Harjo, Ayah Soekarno mendapat tugas menjadi mantri guru atau kepala sekolah di wilayah pelosok. Ayah Bung Karno bertugas sebagai mantri di pelosok sejak 1901 hingga 1907. Demikian ragam Nusantara. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Nusantara kita. Saya Fulmulaimin JTV, Jombang, Jawa Timur.